Di informasi mancanegara, warga London temukan jasad pria tergeletak di taman saat pesawat mendarat di Bandara Hetero, London. Ya, polisi pun menduga jasad tersebut merupakan penumpang gelap pesawat Kenya Airways. Seseorang yang diduga sebagai penumpang gelap Kenya Airways dijakini jatuh dari pesawat saat mendarat di Bandara Hetero. Tubuh penumpang tersebut ditemukan warga di sebuah taman di Clapham, Inggris. Menurut saksi mata, pria tersebut jatuh satu meter dari seorang warga tengah berjemur di taman. Yang mendengar suara terjatuh dan melihat jasad seseorang yang berlumuran darah di tembok taman. Ini bukanlah insiden pertama di jalur penerbangan Hetero. Sebelumnya pada Juni 2015, seorang pria juga ditemukan tewas dan kritis setelah keduanya menjadi penumpang gelap pada penerbangan British Airways dari Johannesburg, Afrika Selatan. Pada Agustus 2012 lalu, tubuh seorang pria juga ditemukan di bagian bawah pesawat di Hetero setelah penerbangan dari Cape Town.